Apa bedanya syirik kecil dengan syirik besar? Bedanya apa? Beda Kalau syirik kecil Syirik besar Mengugurkan seluruh pahala Tadi kita sudah jelaskan kan? Mengugurkan seluruh Pahala Tanpa terkecuali Kalau syirik kecil Hanya mengugurkan Gugurkan Amal yang dicampurnya Amal yang dicampurnya Kalau syirik besar tadi Tidak mungkin diampuni Kalau syirik kecil tadi kita bilang yang benar apa? Mungkin untuk diampuni Yang dicampurinya Yang dicampurnya Yang dicampurnya Yang dicampurnya Syirik besar, dosa besar atau bukan? Syirik kecil? Dosa besar juga Jadi penamaan kecil dan besar Bukan maksudnya Satunya dosa kecil Satunya dosa besar Bukan Tapi untuk membedakan ini Ya Saya ulangi Penamaan apa? Ya sudah lah Sudah paham kan? Ya sudah gak usah dicatat Jadi penamaan kecil dan besar Itu bukan untuk menyatakan Syirik kecil itu dosa kecil Syirik kecil juga dosa besar Cuma dikatakan kecil dan besar Untuk membedakan ini saja Kalau syirik besar Ya Pelakunya Dia kafir Pelakunya Kafir Dan kekal di neraka Kalau syirik kecil Tidak kafir Jangan lanjutkan Sekiranya Masih